Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini saya akan membahas terkait sengketa Natuna antara Indonesia dan Cina Cina mengklaim bahwa Natuna adalah bagian dari Cina sementara Indonesia mengatakan Natuna adalah bagian wilayah kesatuan Republik Indonesia ini yang menjadi persoalan yang sebenarnya berawal dari seorang pulau Cina memasuki wilayah perairan Natuna nah teman-teman bagaimana cerita terkait Natuna yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Cina karena kabarnya kemarin tentara nasional Indonesia siap gelar tempur kalau terjadi sesuatu dengan Natuna itulah teman-teman yang akan kita bahas pada hari ini namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami polemik Natuna Cina TNI siap tempur Prabu bersikap gul pemerintah Indonesia menegaskan Cina telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut Panglima Komadu Gabungan Wilayah Pertahanan Pangko Gep Wilhan 1 Laksda Yudomarkono mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Kormada 1 dan Kopsau 1 dengan alutsista yang sudah digelar yaitu 3 KRI dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU 2 KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna selanjutnya dikatakan Pangko Gep Wilhan 1 bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di zona ekonomi eklusif atau ZEE Laut Natuna Utara demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kapit Penumpus PN TNI Kolonel Sustaibur Rahman pada Jumat 3 Januari 2020 Yudom mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama oleh karena itu operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020 operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang dilaksanakan Kogab Wilhan 1 di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya imbuhnya sebagai informasi Cina sendiri mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorialnya sendiri Cina mengklaim ada garis 9 das alias 9 garis putus-putus hal inilah yang membuat permasalahan itu menjadi panas Sementara itu Menteri Luar Negeri Renau Marsudi mengatakan masuknya kapal ikan Cina ke peradaan Natuna telah melakukan pelanggaran batas wilayah dalam zona ekonomi eklusif atau ZEE Indonesia wilayah itu ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 padahal Cina merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982 oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Cina untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982 kalau TNI terlihat sudah sangat siap siaga untuk bertempur Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri menanggapi santai masalah ini menurutnya semua orang harus tenang tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini termasuk investasi dari Cina kita cool, tenang saja kita santai kok kata Prabowo di kantor Kemenko Kemalitiman dan Investasi Jakarta Pusat pada hari Jumat 3 Januari 2020 Prabowo mengatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa diselesaikan dengan baik dengan catatan damai tentunya pasalnya menurut Prabowo Cina merupakan salah satu sahabat Indonesia kita selesaikan dengan baik ya bagaimanapun Cina negara sahabat ungkap Prabowo Subianto Menko Kemalitiman dan Investasi Lut Bismar Panjaitan meminta jangan terlalu membesar-besarkan masalah di Natuna menurutnya kejadian ini menjadi bahan introspeksi pemerintah karena kurang menempatkan kapal penjaga di Natuna Lut menegaskan pemerintah pun sedang melakukan peningkatan mutu pada badan keamanan laut sebenarnya gak usah dibesar-besarin kalau soal kehadiran kapal itu sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu sekarang memang kosgat kita itu ungkap Luhut di kantornya pada hari Jumat 3 Januari 2020 Pak Kamla sedang diproses supaya betul-betul menjadi kosgat yang besar sekaligus dengan peralatannya menurutnya kalau tidak ada penjagaan di Natuna jelas saja kapal negara lain bisa masuk dengan mudah menurutnya hal itu terjadi karena belum ada kapal penjaga yang cukup ya kalau kita gak hadirkan orang hadir jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri kita punya kapal belum cukup ungkap Luhut China sendiri mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorialnya sendiri China mengklaim ada garis 9 dash alias 9 garis putus-putus Luhut sendiri menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui klaim tersebut sebenarnya sederhana kok jadi gak usah terlalu diriputin kata Luhut Bismar Panjaitan sementara itu teman-teman Republik Rakyat China RRC telah mengklaim perairan Natuna yang menjadi teritorial Republik Indonesia ada dua hal yang menjadi dasar argumentasi kedua negara namun China hanya mengakui salah satunya China mempunyai 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang dibikin sejak 1947 9 garis putus-putus menjadi batas teritorial laut negeri Tirai Pampu itu membucur dari utara menabrak laut Filipina terus ke selatan hingga mencaplok sebagian perairan Natuna milih Indonesia Indonesia tidak mengakui konsep 9 garis putus-putus yang dinyatakan China itu bicara hukum Indonesia ada dua pertama konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut pada tahun 1982 atau United National Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dasar yang kedua putusan pengadilan arbitrase laut China selatan untuk selesaikan sangketa Filipina VS China South China Sea Tribunal tahun 2016 sementara itu teman-teman Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan akhirnya memberikan sikap atas klaim sepia dari China tersebut setahun khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simon Juta menjelaskan sikap Prabowo jelas tetap mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia hal itu sesuai dengan konvensi hukum laut BBB atau UNCLOS 1982 sikap kita terang Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya dan haknya terhadap laut Natuna Utara tersebut laut China Selatan sebagai ZEI Zona Ekonomi Eklusif Indonesia sesuai konvensi hukum laut BBB atau UNCLOS 1982 dan kapal China telah melakukan pelanggaran ZEI Zona Ekonomi Eklusif tersebut dan menduh telah menyampaikan nota protes dan kami dukung nota protes tersebut kata Daniel Ansar Sumanjuta pada hari Sabtu 4 Januari 2020 Daniel mengatakan Prabowo menepis semua klaim yang dilakukan China dia mengatakan klaim China tanpa landasan hukum semua klaim China tidak berdasar karena tidak memiliki landasan hukum ujar Daniel Ansar Sumanjuta Daniel juga mengatakan Prabowo tetap mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan klaim sepihak yang dilakukan China hal tersebut agar berjalan dengan damai untuk semua pihak yang jelas Pak Prabowo akan mencari jalan yang baik dan damai untuk semua pihak ucap Daniel Ansar Sumanjuta lantas Daniel menyebut opsi mendorong jalan damai dengan China yang dilakukan Prabowo opsi tersebut antara lain meningkatkan patroli di wilayah Laut Natuna nota protes sudah disampaikan oleh Kemilu peningkatan aktivitas di Laut Natuna sebut Daniel Ansar Sumanjuta Daniel juga mengatakan langkah Prabowo tersebut tak lepas dari rapat koordinasi antara Kementerian Kemengko Polhugam yang dilakukan pada Jumat 3 Januari 2020 saat itu Menteri Luar Negeri Reno Marsudi mengatakan 4 sikap Indonesia terhadap China itu keputusan rapat yang juga disampaikan meneluh tadi ketika konvensi PES setelah rapat saya juga dirapat itu bersama Pak Prabowo Subianto ujarnya sebelumnya diberitakan silang pendapat China dan Indonesia tentang klaim perairan Laut Natuna belum selesai setelah Indonesia menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah China tetap menganggap perairan Laut Natuna bagian dari negaranya pihak China secara tegas menentang negara manapun organisasi atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China kata judul bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Geng Suang dalam keterangan PES reguler 2 Januari 2020 dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC pada hari Jumat 3 Januari 2020 dan itulah teman-teman yang bisa kami sajikan pada hari ini kami hanya mengaparkan dan teman-teman bisa menilainya terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax